Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mega59 Hari ini aku berada di kota Semarang guys Aku akan mereview rumah makan yang non halal kali ini guys Karena rumah makan ini menggunakan babi Daging babi atau kulit babi atau minyak babi Pokoknya menu disini ini serba babi guys Jadi tidak halal Kalau kalian mencari menu yang seperti ini guys Kalian dapat datang ke Jalan Wat Gandul Barat nomor 22 Ini daerah Kerangan, Semarang Tengah guys Kalau kalian ingin mencarinya guys Ini alamatnya guys Lokasinya itu di depan SMA Kebun Dalam Ini warung makannya guys Tepatnya itu sih bukan warung makan guys Karena dalamnya itu seperti restoran Ini depannya ada orang yang berjugas membakar sate babi Di pintu masuknya ada tempelan dari Grab Food Yang menyatakan restoran ini Restoran legendari Semarang Rumah makan yang menunya ini serba babi guys Buka mulai dari jam 10 pagi Dan tutup jam 8 malam Liburnya tiap hari selasa guys Jadi kalau hari selasa Kalian jangan kesini tutup Rumah makan ini tidak pernah sepi pengunjung guys Pengunjungnya itu bukan saja dari kota Semarang Tapi banyak juga yang dari luar kota Karena rumah makan ini sudah terkenal sejak lama guys Karena itu disebut rumah makan legendaris Ini bosnya guys Kalau kalian ingin tahu menunya guys Ini aku sertakan menunya Kalian dapat melihat aneka menu dan harganya Selain untuk dimakan di tempat guys Kalian juga dapat membelinya untuk dibawa pulang Ataupun untuk oleh-oleh Kalian dapat memilih menu Dengan sistem vakum guys Jadi dapat lebih awet Lebih tahan lama Dapat disimpan di dalam kulkas Atau lemari es Rumah makan ini guys Terkenal sate babinya Ada macam-macam guys Sate kulit harganya 4.000 rupiah Sate samjan itu Satu tusuk 6.500 rupiah Sedang sate buntelnya Kayak satu tusuk 7.500 rupiah Minimal beli itu guys Ini 3 tusuk Sedang sate daging Dan sate usus itu Minimal beli 5 tusuk Per tusuknya itu 5.500 rupiah Terima kasih telah menonton! Untuk kemasan vakum guys Kalian dapat membeli sate samjan Ini Kemasan vakum itu Isinya 10 tusuk ya guys Sate samjannya itu 65.000 rupiah Sate buntel 75.000 rupiah Sate kulitnya 40.000 rupiah Sedang sate dagingnya guys Harganya 55.000 rupiah Sate koyor 65.000 rupiah Dan sate ususnya 55.000 rupiah Bentuknya seperti ini guys Di dalamnya nanti ada Bumbu kecapnya Semua menu disini guys Sate maupun Masakan lainnya guys Terkenal dagingnya itu Empuk Dan bumbunya itu Luar biasa guys Mantap! Selain aneka sate Babi guys Kalian juga dapat Menikmati menu Favorit lainnya guys Yang ini Namanya Babi sayur asin Atau Baikot sayur asin Ini Proporsinya 23.000 rupiah Juga yang ini guys Namanya Babi gongso Harganya sama guys Proporsi 23.000 rupiah Sedang yang ini guys Namanya Nasi Campur Kalengan Satu Porsinya itu guys 35.000 rupiah Selain makanan-makanan yang telah aku tampilkan ini guys Masih banyak menu-menu lainnya yang dapat kalian lihat di daftar menu yang aku lampirkan di video ini Selain itu kalian perlu mencoba di menu snack ini guys ada yang namanya bacang babi ori Ini enak sekali guys harganya 23.000 rupiah Demikian guys akhir dari review channel mega 59 dari warung makan kelengan yang menunya serba babi Kalau kalian ingin mencari menu serba babi di kota semarang jangan lupa mampir ke tempat ini guys Ini rumah makan legend sudah terkenal sejak lama Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya